selamat menikmati supaya saat mengikuti kegiatan pembelajaran ini kamu pun dapat menerimanya dengan baik kita mulai dengan dua ya nak ambil sikap berdua semua oke Bapak dan Putra dan Doa Kudus, Amin ya Tuhan pada saat ini kami datang kepada untuk bersyukur atas rahmat yang sudah kami terima daripada rahmat perlindungan sepanjang malam tadi dan kau ya Tuhan sudah membangunkan kami kembali dari tidur kami supaya kami dapat menikmati sepanjang hari ini ya Tuhan tambahkan semangat bagi kami semua khususnya untuk anak didik kami lindungi mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan inilah dua yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin Bapak dan Putra dan Doa Kudus Amin Selamat pagi anak kami sekalian Baik Untuk hari ini kita masih tetap berada pada materi kita tentang zat aditif Sekarang kita coba ngerti apa yang ada pada gambar ini nak Gambar apa ini Yaitu gambar minuman dan makanan kemasan Anak kami semuanya Jika kita teliti bahan makanan dan minuman yang sudah dinampakkan tadi Zat aditif apakah yang ada di dalamnya Sehingga kita ketagihan untuk mengkonsumsinya Baik Sebagai tujuan pembelajaran Yaitu siswa diharapkan dapat menyebutkan jenis-jenis zat aditif Zat aditif yang ditambahkan ke dalam makanan saat pengolahannya Terdiri atas pewarna Pemanis Penyedap Dan pengawet Tujuan penambahan zat aditif pada makanan atau minuman Yaitu untuk memperbaiki penampilan citarasa Aroma Dan untuk memperpanjang daya simpan Juga untuk meningkatkan nilai gizi Seperti protein, mineral, dan vitamin Berdasarkan fungsinya Jat aditif pada makanan dan minuman Dikelempukkan menjadi Pewarna Pemanis Penyedap Pemberi aroma Pengental Dan Penemulsi Sedangkan berdasarkan jat asalnya Jat aditif terbagi dua Yaitu yang alami dan yang buatan ataupun sintesis Dikatakan jat aditif alami Karena Bahan bakunya Berasal dari makhluk hidup Contohnya Yang dari tumbuhan Misalnya adalah Penghasil warna Yang sesuai yang diharapkan Warna hijau misalnya Daun suci atau daun pandan Penghasil warna merah Misalnya Buah naga Atau konstruweli Penghasil warna Kuning misalnya Misalnya dari kunyit Penghasil warna orange Misalnya Berasal dari wortel Penghasil warna hitam Itu dari arang Arang itu kan dari kayu Sedangkan Penyedap Dari daging hewan Dan Jat pengental Itu berasal dari alga Jat aditif alami Ini tidak akan menimbulkan Samping yang akan Membahayakan Kesehatan manusia Nah sekarang Kita beralih ke Jat aditif yang Buatan ini Diperoleh dari mana Jat aditif Buatan ini Diperoleh dari Proses kimia Dan Bahan bakunya pun Berasal Dari bahan kimia Jat aditif Buatan ini Harus digunakan Dalam jumlah Yang Diperbolehkan Kalau tidak Pasti ada akibat Yang Tidak dinginkan Dan Dalam penggunaannya Harus sesuai dengan Fungsinya juga Penggunaan Jat aditif Buatan Dapat Membahayakan Kesehatan Contohnya Pewarna tekstil Ini sering digunakan Pada makanan Bayangkan Bahan pewarna itu Seharusnya Untuk Pakaian Harus masuk Ke tubuh kita Karena tidak pas Pasti ada Epeknya Tubuh kita Terasa sakit Tidak nyaman Begitulah Dan bisa Terjadi Penyakit-penyakit Yang sangat Berbahaya Nah ini Misalnya Pengawet yang Berhasil dari Asam pencoat Kemana Digunakan itu Secara umum Digunakan Untuk Apa itu Nak Pembuat Bakso Pemanis Buatan dari Sakarin Pewarna Dari Tartrazin Nah sekarang Kita lihat dulu Gambar Daun suci Atau daun pandan Yang merah Itu gambar apa Buah naga Tentunya Yang kuning Kulitnya Isinya merah Ini semua Termasuk Penghasil Warna Alamiah Yang tidak Memiliki Epek Samping Itulah Kunggulannya Kita sehat Dibuat Tidak ada Sampingnya Tapi kekurangannya Ya itu juga Memberikan aroma Yang tidak sedap Warnanya Juga Gampang Rusak Setelah layu Dia tidak Cantik lagi Untuk kelihatan Nah Kemudian Kita berani Ke pewarna Buatan Yang ditambahkan Pada makanan Ataupun Pada minuman Ya Yang buatan ini Yang bisa Digunakan Adalah Brilliant Blue FCF Tartrazin Sunset Yellow FCF Fast Green FCF Alura Red AC Itu Untuk penghasil Warna Yang Disetujui Digunakan Pada Bahan Makanan Nah Lalu Ada juga Yang tidak Disetujui Misalnya Seperti Apa itu Ini dia Indan Green Blue Puning Fasil Obe Tidak Disetujui Orange Crisoddy Tidak Disetujui Penasih Warna Hijau Green B Coklat Coklat Atau Coklat Brown B Tidak Disetujui Apa lagi Warna Merah Hitam Ponsi OSX Warna Hitam Black 7 9 8 Tidak Disetujui Kenapa Karena Akan Membahayakan Tubuh Oke Enak Kamis Sekali Kalau Ada Yang Perlu Dipertanyakan Mohon Dikirimkan Lewat Lui Ayana Baik Bagaimana Dengan Pemanis Apakah Bisa Nyambung Kita Sambung Pada Perteman Berikut Anak Anak Kemarin Mungkin Kurang Pas Jadi Sekarang Ditindak Lanjut Moga Dengan Mendengarkan Suara Ibu Kamu Dapat Kembali Belajar Tentang Jat Aditif Di rumah Dengan Baik Oke Sampai Disini Dulu Perteman Kita Mari Kita Tutup Dengan Doa Bapak Dan Putra Dan Rokudus Amin Kemudian Bapak Dan Putra Dan Rokudus Seperti Pada Permulaan Sekarang Selalu Dan Sepanjang Segala Abad Amin Bapak Putra Dan Rokudus Amin Oke Anak Kami Sekalian Selamat Pagi